Tapi kalau kita mendoakan orang lain, selalu berdoa, bertawasul, baik yang sudah meninggal maupun tidak, insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaat-syafaatnya dari yang kita doakan. Karena apapun yang kita ucapkan, kita doakan. Doa baik, insya Allah kembali baik. Dan doa jelek, ya insya Allah akan kembali menjadi doa jelek buat diri kita. Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi pemirsa semuanya bersama saya di Haryanto Agus Channel. Saat ini saya menuju ke Dusun Genting, Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kapupaten Lamongan. Saat ini saya mau berjiarah makam yaitu ke makam beliau, Mbah Lasmo yang ada di Dusun Genting, Desa Tunggul, Kecamatan Paciran. Beliau adalah Mbah saya yang pada kemarin hari mendatangi saya lewat mimpi pemirsa. Mari ikuti perjalanan saya pemirsa. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Alhamdulillah pemirsa semuanya, saat ini saya sudah kembali sehat, cuman ya tinggal masih sedikit pemulihan mungkin di kisik saya sama suara saya gitu aja pemirsa. Saat ini saya berada di Dusun Genting, Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, masih di Kapupaten Lamongan, pemirsa. Melanjutkan perjalanan sejarah religi saya yang kemarin saya minggi bertemu sama Mbah saya yaitu Almarhum Mbah Lasmo. Jadi Mbah Lasmo itu adalah saudara dari Mbah saya, jadi saya ini cucunya. Dan saya bersama masjid ini adalah cucu dari Mbah Lasmo yang ada di Dusun Genting ini, omirsa. Jadi alangkah baiknya kalau saya kemarin bertemu sama Mbah Dalam Mimpi, ah mungkin beliau juga ya ingin saya berjiarah ke makamnya seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mbah. Jadi kalau saya sama masjid ini bisa dibilang masih saudara dekat sekali satu Mbah gitu. Jadi saat ini saya soan ke rumah beliau masjid, saya izin, saya meminta tolong beliau untuk mengantar saya ke keburannya, ke makamnya Mbah saya Lasmo yang kemarin bertemu lewat mimpi bersama saya. Saya mau berjiarah ke makam beliau yang sekian puluhan tahun saya sudah tidak pernah berjiarah ke makam beliau. Ya mungkin bisa dikatakan berangka lah gitu, sebagai cucu, sebagai cucu sampai enggak pernah ke makamnya gitu. Tapi Alhamdulillah saya selalu bertawasul kepada Mbah Buyut saya, kepada keluarga saya, kepada semuanya malu muslimat. Lewat tawasul saya selalu mengirimkan doa gitu pemirsa. Jadi pemirsa terima kasih sekali lagi. Saya kali ini akan meneruskan perjalanan religi saya. Saya mau berjiarah ke makam beliau Mbah Lasmo yang ada di Dusun Genting, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lahmongan. Jadi saya akan menuju ke makamnya diantar oleh masjid. Dan Alhamdulillah makamnya tidak jauh dari sini gitu masjid. Tidak jauh dari 10 meter. Sekitar kurang lebih 200 meter dari tempat saya ini gitu. Baik pemirsa semuanya, ikuti perjalanan saya. Masih bersama saya di Hari Atta Abus Channel. Monggo pemirsa. Sekarang saya mau menuju ke area pemakaman. Bersama masjid, ini pemirsa saya diantar. Sebenarnya makamnya itu ada di sebelah utara sini mas ya. Cuman kita harus berjalan. Karena tempatnya memutar gitu pemirsa. Tidak apa-apa, jauh sedikit. Yang penting saya bisa berjiarah ke makam beliau. Ini adalah area makamnya pemirsa. Yang dulu juga lingkup makam keluarga saya yang ada di sini. Ini makannya sudah ada di depan saya pemirsa. Alhamdulillah sekali, saya sudah nyampe di makamnya beliau. Ternyata Mbak Lasmo ini makamnya berjajaran atau bersebelahan sama istrinya. Yaitu Mbak Karsibah. Nyai Karsibah kalau bahasa orang sini panggilnya Nyai gitu. Jadi yang Mbak Lasmo yang hadir dalam mimpi saya itu yang warna coklat. Dan di belakang saya yang warna hijau muda ini istrinya. Jadi beliau adalah saudara dari Mbak saya gitu pemirsa. Alhamdulillah saat ini saya bisa soan atau bisa berjiarah makam ke tempat beliau gitu. Semoga sekali lagi apa yang saya lakukan ini bermanfaat buat semuanya. Monggo ikuti saya berjiarah pemirsa. Masih bersama saya di Harian Tagus Channel. Terima kasih telah menonton! 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 Dikabulkan kita pasti kecewa sama Allah Kadang-kadang orang punya sifat seperti itu Tapi kalau kita mendoakan orang lain Selalu berdoa, bertawasul Baik yang sudah meninggal maupun tidak Insya Allah kita akan selalu Mendapatkan syafaat-syafaatnya Yang kita doakan Karena apapun yang kita ucapkan, kita doakan Doa baik, insya Allah kembali baik Dan doa jelek, ya insya Allah akan kembali Menjadi doa jelek buat diri kita Baik pemirsa semuanya Demikianlah perjalanan religi saya Kali ini berjiarah makam Ke makam Mbah Buyut saya juga Yaitu Mbah Lasmo dan istrinya Yaitu Nyai Karsibah Yang ada di Dusun Genting Desa Tunggul, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamongan Terima kasih pemirsa Mas Yid, saya terima kasih sudah diantar Ke makam sini Semoga bisa bertemu bersama saya lagi Di konten-konten saya selanjutnya Baik konten religi maupun konten jejak sejarah Dan konten berbagi Masih bersama saya di Hari Anta Agus Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang saatnya kita pulang Kita pulang, ini terik Terik sekali mataharinya Dan saat ini adalah jam 12 siang Ini jam 12 siang setelah Adhan Duhur Panas banget ini pemirsa Tapi tidak apa-apa Demi semuanya Dan Alhamdulillah lancar juga Perjalanan religi saya kali ini Berjiarah makam Semoga semuanya membawa manfaat dan kebaikan buat semuanya Terima kasih Masih bersama saya di Hari Anta Agus Channel Monggo, saatnya pulang Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax